Bintang Al-Hilal, Neymar mengakui bahwa eksodus bintang-bintang sepak bola Eropa ke Liga Arab Saudi diawali oleh Cristiano Ronaldo. Neymar jadi bintang terkini yang datang ke Saudi Pro League. Kehadiran Neymar yang masuk dalam jajaran pemain terbaik dunia saat ini membuat kualitas Liga Arab Saudi bakal terus meningkat. Neymar mengakui bahwa sosok Ronaldo sebagai orang yang mengawali eksodus besar-besaran pemain-pemain top yang sebelumnya merumput di Eropa. Akibat langkah Ronaldo ini, kini Saudi Pro League bakal makin mentereng. Hari ini kalian semua bisa melihat bahwa Liga ini terus bertumbuh, kata Neymar dalam video yang diunggah oleh Al-Hilal. Ronaldo datang ke Arab Saudi dan bergabung dengan Al-Nasser pada awal 2023. Sejak Ronaldo datang, Saudi Pro League langsung mendapatkan sorotan tajam. Pasalnya, Ronaldo adalah pemain besar yang mengambil langkah mengejutkan dengan pergi ke Arab Saudi. Hal tersebut terbilang belum lazim di sepak bola Eropa. Setelah Ronaldo merumput selama setengah musim, Saudi Pro League kemudian makin gencar menghadirkan bintang-bintang Liga Eropa. Saat ini ada banyak pemain top yang sudah datang ke Arab Saudi. Neymar akui efek Cristiano Ronaldo Bintang sepak bola asal Brazil, Neymar Junior, resmi pindah ke Al-Hilal, klub asal Liga Arab Saudi. Nilai transfer pemain asal PSG tersebut mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Sedangkan Al-Hilal menjadi salah satu klub tersukses dan terkaya di Asia. Total, Al-Hilal telah mengkoleksi 66 gelar. Dengan pindah ke Al-Hilal, di usianya yang masih 31 tahun, Neymar akan menjadi atlet sepak bola yang kaya raya. Dikontrak oleh Al-Hilal selama dua musim, rekening Neymar bakal semakin buncit. Total, Neymar mendapat bayaran sekitar 2,5 triliun rupiah per tahun. Kalau dua tahun bersama Al-Hilal, Neymar akan mendapatkan 5 triliun rupiah. Sementara di Eropa, tak ada yang berani memberikan gaji yang sangat mahal seperti yang didapatkan oleh Neymar dari Al-Hilal. Neymar mengaku bahwa kepindahannya ke Saudi bertujuan demi mencari tantangan baru dalam karir. Pemain berusia 31 tahun itu ingin menjadi anggota dalam gerbong perubahan besar bersama sederet bintang top lain yang diboyong dari Eropa. Tujuan mereka ialah membawa Russian Saudi League, nama resmi kompetisi ini, ke level lebih tinggi di dunia sepak bola. Liga di sini akan sangat kompetitif, terutama setelah perekrutan yang dilakukan di bursa musim panas. Saya percaya bahwa persaingan yang kompetitif itu penting, itulah kenapa saya bergabung di Liga ini. Ujar Neymar dalam rilis interview resmi pertamanya. Neymar juga mengaku tak sabar bermain bersama ataupun melawan pemain-pemain kelas kakak yang pindah ke Saudi. Secara khusus, dia memberikan porsi pujian yang tinggi kepada Cristiano Ronaldo. Superstar Portugal itu dianggap pionir atau perintis terbesar dari eksodus para pemain sepak bola top ke Jazira Arab. Ronaldo memperkuat Al Nasser sejak Januari lalu selepas kontraknya diputus oleh Manchester United. Pasca kedatangannya, gelombang migrasi pesepak bola kondang ke negeri Raja Salman tak tertahankan. Kendati lebih sering menjadi lawan, Neymar menaruh respek tinggi kepada sang pemilik lima trofi balon di or tersebut. Keputusannya bergabung ke Al Nasser sempat bikin publik terheran-heran. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, kepergiannya ke Saudi malah berhasil menghadirkan revolusi transfer pemain ke level yang belum pernah tertikirkan sebelumnya. Neymar resmi pindah ke Al Hilal. Masuk transfer Liga Arab Saudi termahal? Neymar resmi merampungkan transfernya ke Al Hilal. Striker asal Brazil itu akhirnya memulai bebak baru dalam karir sepak bolanya di Liga Arab Saudi, seusai enam tahun bermain bersama Paris Saint-Germain. Kabar perpindahan Neymar berasal dari ungkahan video berdurasi 1 menit 10 detik di akun Instagram Tim Al Zhaim. Saya di sini di Arab Saudi, saya Hilali. Kata Neymar lewat akun at Al Hilal. Neymar merupakan pemilik rekor transfer termahal dalam sejarah dunia sepak bola saat ditebus PSG dari Barcelona dengan mahar senilai 222 juta euro pada 2017. Kini, Neymar juga menyandang status pemain sepak bola paling mahal di Arab Saudi. Nilai transfer Neymar dari PSG ke Al Hilal mencapai 90 juta euro. Besaran nilai transfer itu bahkan menyalip rekan satu klub barunya, Malcolm, yang diakuisisi senilai 60 juta euro dari Zenith St. Petersburg. Kehadiran Neymar membuat kuat Al Hilal bakal makin diperhitungkan. Pasalnya, tim asuhan Jorge Jesus itu telah mendatangkan sejumlah pemain bintang seperti Kalido Kolibali, Ruben Neves, Malcolm, hingga Sergei Milinkovic Savik. Permintaan khusus Neymar ke Al Hilal Perekrutan Neymar oleh Al Hilal telah menambah jumlah bintang sepak bola di Liga Pro Saudi. Transfer bintang Brazil dari Paris Saint-Germain ke tim Riyadh itu dimungkinkan setelah klub Arab Saudi itu menggelontorkan dana triliunan rupiah. Namun, bukan hanya gaji yang dituntut seorang superstar olahraga seperti Neymar tindah dari satu klub ke klub lain. Di Al Hilal, pemain Brazil itu akan mendapatkan 200 juta euro atau 3,3 triliun rupiah dan 350 juta euro atau 5,8 triliun rupiah selama dua tahun hanya di belakang Cristiano Ronaldo dan Karim Benzeman. Selain gaji, ada juga permintaan lain yang harus dipenuhi untuk mengamankan tanda tangannya. Harga permintaannya tidak murah seperti yang bisa kita bayangkan. Faktanya, surat kabar Inggris The Sun telah meluncurkan daftar permintaan yang luas. Selain mobil, termasuk misalnya rumah dengan 25 kamar tidur, 3 sauna, kolam renang berukuran minimal 40x10 meter, juga pesawat pribadi. Besar mana gaji Neymar Junior di Al Hilal atau gaji Cristiano Ronaldo di Al Nasser? Usai kepindahannya ke Al Hilal, dia mengikuti jejak Cristiano Ronaldo yang lebih dulu bermain di klub Arab Saudi, Al Nasser. Langkah Cristiano Ronaldo pindah ke klub Arab Saudi memang cukup mengejutkan publik. Padahal, dia telah sukses membela klub elit Eropa, termasuk Manchester United, Real Madrid, dan Juventus. Usut punya usut, keputusannya pindah ke sana pun mendapat bayaran besar. Ronaldo digadang-gadang mendapat bayaran 200 juta USD per tahun atau sekitar 3 triliun rupiah lebih per tahun. Dia mendapatkan kontrak 2 tahun yang berarti menerima total 6 triliun rupiah secara keseluruhan. Kini, langkah besar itu pun diikuti oleh Neymar. Diketahui, Al Hilal telah menyelesaikan transfer Neymar. Neymar kabarnya dikontrak Al Hilal selama 2 tahun atau hingga 30 Juni 2025. Menurut laporan Sky Sports, Neymar bakal dibayar 129 juta pounds per tahun atau sekitar 2,51 triliun rupiah. Nominal itu menempatkan Neymar Junior sebagai pesepak bola dengan gaji tertinggi kedua di dunia. Kini, setelah resmi bergabung dengan Al Hilal, Neymar akan bersiap membawa klub barunya di Liga Arab Saudi musim 2023-2024. Keyakinan Cristiano Ronaldo pada Liga Arab Saudi Cristiano Ronaldo antusias melihat pemain-pemain top menyusulnya ke Arab Saudi. CR7 meyakini Liga Arab Saudi akan makin berkembang. Liga Arab Saudi menjadi sorotan setelah Ronaldo bergabung ke Al Nasser pada awal tahun 2023. Bomber Portugal itu menaikkan kontrak 2 tahun bersama The Global Club. Kehadiran Ronaldo menjadi pembuka pesepak bola top Eropa ke Arab Saudi. Karim Benzema dan Golo Kante dikontrak Al Itihad belum lama ini. Cristiano Ronaldo pun menyambut kehadiran pesepak bola Eropa di Liga Arab Saudi. Menurutnya, kompetisi negara Timur Tengah itu kompetitif dan tidak kalah bersaing ketimbang di benua biru. Ronaldo percaya Liga Arab Saudi nantinya bakal banyak didatangi pemain-pemain top lainnya. Hal itu menjadi motivasi baginya untuk berprestasi di Al Nasser. Itu tidak mengejutkan saya, tetapi saya sangat senang melihat orang-orang di seluruh dunia sekarang menonton Liga Pro Saudi. Saya percaya Liga akan terus berkembang dan lebih banyak pemain dari Liga Eropa akan datang ke sini untuk bermain, kata Ronaldo. Sampai jumpa di video selanjutnya.